Dan saya tidak tahu, saya sangat tahu Allah yang saya sembah, saya sangat mengenal Allah yang saya sembah, dan dia juga mengenal saya. Dan di situ masalahnya di agama saya yang dulu, saya tidak pernah mengenal dia, saya tidak bisa membayangkan dia, saya tidak pernah tahu dia ada di mana. Seperti itu, tapi sekarang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi dengan channel kesayangan Anda, channel Rahasia Alif. Sahabat Iwan Vila, mohon maaf sekali karena beberapa hari ini saya jarang mengupload video. Kenapa? Karena selain kesibukan, yang kedua itu karena faktor memang susah sekali mencari channel-channel yang bisa kita reaksen seperti biasanya. Bisa jadi karena memang dari mereka, apologet-apologet dari RT-16 atau penghujat-penghujat dari RT-16 itu mereka sedang pada tiara. Bisa jadi seperti itu, karena memang serangannya sudah tidak sebegitu brutal seperti tahun 2022. Bisa jadi mereka mungkin ketakutan dan mungkin sebagian dari mereka juga sudah pada mulai sadar bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Karena seperti yang sering kita tahu pastinya jika Anda punya TikTok, di TikTok itu hampir setiap dua hari sekali ada saja yang mu'alaf. Ya mungkin juga dari apologet-apologet RT-16 itu sedang menyusun rencana, mereka tiarap sementara menyusun rencana bagaimana kok kondisinya di dalam TikTok maupun di dalam Zoom atau di dalam StreamYard itu banyak sekali orang yang semakin hari, semakin kesini itu semakin mu'alaf. Jadi kita betul-betul sangat kesulitan untuk mencari video apa yang harus kita reaksen. Dan ini bukan ungkapan dari saya sendiri, di channel-channel Muslim yang lain juga mengatakan hal yang sama. Pemilik channel-channel Muslim itu juga mengatakan yang sama seperti apa yang saya sampaikan. Karena sebetulnya kami itu terkoneksi dengan banyak channel reaksen di Muslim. Contohnya Bang Handi, ya kemudian Bam Tri, Al Ayubi, Tasik Ngaji itu sebetulnya kita terkoneksi ke situ gitu ya. Cuma kita mainnya kan di belakang layar. Memang kita akui mencari video untuk bisa kita reaksen itu sekarang sudah sangat sulit. Alhamdulillah jika memang itu terjadi, nggak apa-apa channel kita sepi penonton juga nggak apa-apa. Karena memang tujuannya kita itu berhujah adalah untuk menangkal serangan-serangan mereka. Ya bisa jadi mungkin serangan-serangan mereka itu berhasil kita tepis untuk saat ini. Tapi kita tidak boleh lengah. Bisa jadi ketika mereka nanti semua bangkit kembali, serangannya justru jauh lebih luar biasa daripada di tahun 2022. Karena memang serangan-serangan dari RT-16, Apologet RT-16 itu luar biasanya itu terjadi tahun 2001 sampai tahun 2022. Apalagi si yang kondang itu, ya penghujat paling beken itu sudah pada pindah. Pindah ke Amerika, si Sapi Udin maksud saya. Sahabat Wanwila akhirnya kita mereaksen sesuatu yang ringan-ringan saja. Dimana disini adalah orang yang mengaku dari Padang, yang berdarah Minang, kemudian dia murtad. Nah kesaksian yang pertama, dia itu mengatakan bahwa murtadnya itu karena ketika dia menjadi, saat dia menjadi Islam, itu dia tidak menemukan kedamaian. Tidak bisa berinteraksi dengan Allah, Tuhan kita semua maksudnya. Jadi dia tidak merasakan ketika dia berdoa itu, koneksi dengan Allah itu tidak dapat gitu. Karena apa yang dia baca di dalam doanya itu juga tidak dia pahami, itu menurut pemahaman dia. Mari kita saksikan bagaimana dia menarasikan ceritanya ini. Tetapi seorang Muslim yang baik, yang mengenal Allah SWT, Allah SWT. Ya kamu benar, kamu benar, aku setuju gitu. Kalau kita menyembah Tuhan, kita harus mengenal siapa yang kita sembah. Dan saya masalahnya di situ gitu. Ini pribadi saya ya, ini saya bukan memandingkan agama, tapi ini secara pribadi saya. Dulu waktu di agama saya dulu, saya tidak mengenal siapa yang saya sembah. Saya tidak tahu siapa yang saya sembah. Saya tidak pernah merasakan hubungan saya waktu saya beribadah, saya tidak merasakan ada hubungan gitu. Waktu saya lagi berdoa, lagi baca-baca itu, saya juga tidak mengerti apa yang saya baca. Saya baca aja gitu, ataupun membaca kitab suci, saya cuma baca aja, saya tidak mengerti gitu. Jadi tidak ada koneksi, ngerti nggak sih? Tidak ada, merasa ada hubungan gitu. Di situ masalahnya, tapi kenang-kenangannya ya, kenang-kenangannya indah. Saya ya itu, cuma bersama keluarga, berpuasa, hari-hari perayaannya aja yang saya ingat gitu, kenangan indahnya gitu. Tapi bersama Tuhannya, saya tidak pernah merasakan ada Tuhan di hati saya gitu, walaupun saya mau ibadah berapa kali. Karena saya pun membaca bahasa yang saya tidak mengerti gitu, jadi tidak ada hubungan apa-apa. Saya tidak merasa berdoa itu, berasa nyambung bersama Tuhan. Tapi setelah saya mengenal Kristus, itu berbeda sekali gitu, itu saya secara pribadi ya. Saya mengenal dia, siapa yang saya sembah. Kalau dulu saya tidak tahu Tuhan saya di mana, kalau sekarang saya tahu Tuhan saya ada di mana, dia ada di sorga. Dan saya bisa merasakan kasihnya, saya bisa merasakan penyertaannya ada di dalam hidup saya. Saya bisa merasakan hadiratnya di waktu saya, memuji dan menyembah dia, saya merasakan ada dia. Saya merasakan kasihnya yang luar biasa terhadap saya, yang dulu tidak pernah saya rasakan. Saya merasa ada hubungan bersama Tuhan. Di waktu saya berdoa, di waktu saya memuji dan menyembah dia, saya tahu dia, dan saya tahu dia ada di mana. Nah itulah narasi yang sudah kita dengarkan bersama, bagaimana dia itu menarasikan bahwa ketika dia itu menjadi Islam, ketika dia dulunya Islam itu, dia merasa tidak koneksi dengan Allah, dengan Tuhan kita semua. Karena faktor doa yang dia ucapkan itu tidak pernah dia pahami, karena mungkin maksudnya itu doanya pakai bahasa Arab. Jadi tidak bisa dia pahami, padahal di Islam itu, kalau yang namanya berdoa itu boleh pakai apa saja. Kalau yang pakai bahasa Arab itu hanya khusus sholat. Jadi kalau kamu doa mau pakai bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, terserah lo mau pakai bahasa apa. Itu diterima oleh Allah. Dan kemudian mungkin dia lupa bahwa sebelumnya itu dia pernah podcast, melakukan diskusi. Melakukan diskusi dengan mungkin ini teman Kristen-nya juga. Bagaimana dia itu bisa menjadi murtad gitu ya. Dan ini yang dia lupa gitu. Bahwa dia murtadnya dulu di kisah yang berikutnya ini, dia menceritakan bahwa dia itu adalah seorang janda, punya anak. Kemudian mungkin dia cerai dan dia menjadi wanita malam. Setelah menjadi wanita malam, dia itu kemudian dinikahi oleh orang Kristen. Ya istilahnya dia itu terkena serangan rudal lato-lato lah ya. Kemudian dia itu menjadi murtad. Narasinya sangat berbeda dengan narasi yang pertama yang Anda dengarkan tadi. Nah bagaimana kisahnya berikut. Ya tapi saya asal-usulnya memang dari Minang gitu. Oh jadi papa Minang, mama Minang? Papa Minang, mama Minang, nenek Minang, kakek Minang. Oh Minang tuh? Kakek dari kakek. Minang tulen ya? Kakek dari nenek Minang. Semua asli, murni Minang. Nah pertanyaan berikutnya gini Kak. Kakak sudah berapa lama jadi Kristen dan kenapa jadi Kristen gitu? Apa sih penyebabnya gitu? Itu penasaran gitu kan. Supaya jangan mispersepsi nih orang-orang tentang Rita Jamal itu. Kenal Kristus seperti apa bisanya gitu? Sebenarnya aku udah lama waktu aku masih muda gitu. Kan anakku sekarang udah gede kan. Oh dari umur berapa tuh gak kalau boleh tau? Umur 20 atau 24 atau 25 gitu. Tapi sembunyi-sembunyi dulu menjadi Kristen. Dulu masih sembunyi bahkan loh waktu itu. Aku gak mau ngasih tau sama orang lain. Belum berani kayak sekarang kan. Sekarang aku gak berani mati. Karena aku punya pengalaman pribadi sendiri dengan Tuhan Yesusnya. Maksudnya maksudnya dengan Tuhan Yesus, dengan Rauh Kudus gitu ya. Aku punya pengalaman pribadi dan itu yang membuat aku punya haramah. Punya pengalaman pribadi itu dalam contoh seperti apa? Mimpinya orang yang kayak dari mimpi atau mungkin dapat kisah waktu di jalan. Mungkin atau dari sebuah penyakit. Mungkin atau dari kesaksian-kesaksian lain. Contoh detailnya itu seperti aku gak? Iya aku agak panjang dikit gak mau ngomong-ngomong. Gak apa-apa mimpi aja orang-orang. Sebenarnya gini, aku waktu itu nyari Tuhan. Nyari Tuhan Allah ya, Tuhan aku yang dulu. Terus aku waktu itu karena hidup aku hancur-hancuran. Pas di Jakarta ini salah gaul. Apa hancur-hancuran lah. Terus aku juga udah punya anak, anak juga gak sama aku gitu ya. Itu aku kayak bukan ini Tuhan ya. Di hidupan yang aku inginkan gitu loh. Dari dalam diri sendiri ya bertaka-taka gitu ya. Aku menggurung diri tiga hari, tiga malam, di dalam kamar. Di dalam kamar itu aku nangis, hancur hati, sujud di lantai gitu ya. Aku gak kesalah, tapi aku bener-bener sujud, capek, sujud lagi, nangis itu bener-bener hancur hati, aku nyari Tuhan Allah. Aku waktu itu, Tuhan, lu dimana gitu. Aku butuh, aku bukan kehidupan ini yang aku mau, aku butuh engkau saat ini gitu. Ya. Hidup aku udah hancur-hancuran, anakku dimana, aku hidup di sini, gak jelas gitu. Selama tiga hari itu aku bener-bener kayak nyari Tuhan dengan segenap hati gitu ya. Nah, terus setelah tiga hari itu, yaudah aku merasa pelong aja, aku gak denger Tuhan jawab juga. Enggak Tuhan Allah ya dulu ya, aku cuma merasa pelong aja karena benar-benar nangis gitu. Itu enggak berapa lama, mungkin aku lupa ya, kayak satu bulan koknya enggak jarak enggak lama kenal dengan orang Kristen gitu. Karena kan aku punya cowok kan memang orang Kristen gitu. Sedang berhubungan dengan orang Kristen, orang Manado. Nah, terus aku kan diajak ke rumah dia lah gitu, dikenalin sama orang tuanya, apa bukan orang tuanya, sama saudara-saudaranya, keluarganya. Dan mereka bilang, lu gak bisa hidup seperti ini, berdua kamu harus menikah gitu. Dia mengajak aku nikah, cuman aku dikasih sarat untuk menikah waktu itu. Saratnya? Yaitu, apa, lu mau gak menikah gitu. Kita mau dimodalin, kita mau diiniin. Aku kan hidupnya lagi hancur-hancuran gitu ya, aku omah waktu itu, aku langsung gak mau gitu. Mbak ah, kolom dia, oh bukan, bukannya ngomong ini loh, yaudah aku mau gitu kan, aku enggak, aku enggak berpikir tuh, pokoknya menikah kan aku pikir, baik, ya, bangga matangga gitu. Dia mau ke agama, aku kan agama, aku ke Islam gitu. Nah, ternyata ada saratnya, dia bilang, saratnya apa? Karena kita harus nikah secara gereja. Terus ketanya, maksudnya, gue masuk Kristen gitu. Ya gitu deh, kata mantan aku itu ya. Terus, aku bilang langsung enggak, itu langsung berontak, gak mau. Tapi dia selalu kasih aku, apa, waktu tiga hari untuk menjawab-jangan, jawab sekarang. Nah, dalam tiga hari itu aku berpikir, hidup juga dengan hancuran, aku juga, apa, peguh hidup bener, ada yang menikah, yaudah, ngapain. Kenapa aku bilang enggak ya, menikah secara gereja, ntar kan gue bisa Islam lagi, ya gitu. Jahat ya, jahat ya, base-base-base-nya. Nah, penting nih, kan gitu, karena apa, itu kan pada mulanya, rencana aku kan gitu. Bentar, bentar, ini enggak, ini enggak, ini enggak. Nah, itu rencana aku, itu rencana aku. Rencana bulus ya. Ya, rencana aku, otak-otak aku. Otak bulus ya. Itu rencana aku, tapi ternyata rencana Tuhan kan beda. Nah, setelah itu aku kan dikenalin lah sama, ditaruh juga di rumah pendeta segala macam, setelah itu, setelah itu, pada suatu hari, aku ditaruh di kamar. Alhamdulillah, sahabat Tuhan Fillah, akhirnya kita ditunjukkan bagaimana prosesnya dia menjadi murtad. Tidak jauh-jauh, kalau tidak karena mimpi bertemu dengan sosok berjubah putih, berwajah yang bersinar berkilauan, katanya biasanya di channel Yusuf Manubulu, ya, cara lainnya mereka menjadi murtad itu biasanya karena serangan rudal Lato-Lato. Karena memang bahaya rudalnya warga RT-16 ini. Sekali kena rudal, orang Islam itu murtad. Ngapain takut jomblo? Cewek banyak kok. Makanya, sahabat Tuhan Fillah, mari kita lindungi keluarga kita semua dari serangan rudal Lato-Lato RT-16 agar tidak menjadi murtad. Sahabat Tuhan Fillah, demikianlah tipu daya yang disampaikan oleh warga RT-16 diungkapkan oleh Allah SWT. Wabilahi Taufiq Walhidayah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Tampol bang, mereka yang suka memfitnah Islam. Jangan kendorkan perjuangan, sikat terus sampai kejutan. Bung kembang, mulut mereka yang menistahkan. Jangan biarkan kafir jahatnya, sesuka hati menghina Islam. Abang Alif sayang, kami dukung perjuangan, menghempaskan setan dan tayangan. Abang Alif sayang, terus syiar kebenaran. Tampol, tampol, tampol para kafir jahatnya. Sikat bang, tampol terus, paskan kafir jahatnya. Tendang bang, pakai jurus tendangan bayangan, biar mereka menjadi paham, jangan main-main dengan Islam. Abang Alif sayang, kami dukung perjuangan, menghempaskan setan dan tayangan. Abang Alif sayang, terus syiar kebenaran. Tampol, tampol para kafir jahatnya. Tampol, tampol para penghujat Islam. Malam kudus, nyizu-nyizu nyam. Tampol.